Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga diperkenalkan dengan kegiatan olahraga BIP ini. Baik, terima kasih telah diberi kesempatan oleh Dr. Usman Atma Prawidra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mungkin akan memilih ya, share slide ya. Ijin ya. Mohon untuk diizinkan untuk screen sharing. Silahkan silahkan. Dikohos dulu, dikohos dulu. Iya. Dikohos. Dikohoskan Pak Aset. Masih belum bisa ini. Pak Aset dikohos. Dikohoskan dulu Pak Aset. Tuku. 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 Oh iya. Bisa. Bisa. Mau guna anu. Kita langsung tutup. Sudah. Baik. Mungkin sudah bisa dilihat ya. Sudah. Sudah. Sudah nampak ini slide-nya. Iya. Jelas. Jelas ya. Terima kasih. Baik. Kita bicara santai saja tentang kesehatan pendengaran pada lanjut isia sesuai dengan topik yang diminta. Dalam hal ini, kenapa pendengaran ini kita penting untuk membicarakan, ini mungkin kaitannya dengan adanya suatu agenda di mana kita diperkenalkan dengan yang namanya World Hiring Day, Hari Pendengaran Sedunia. Yang sebetulnya diperingati pada 3 Maret setiap tahunnya. Namun pada sepanjang bulan Maret ini, kita diharapkan untuk mensosialisasikan kesehatan pendengaran ini oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Baik, untuk sasarannya ya, untuk pendengaran ini kalau mau dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa mulai saat lahir, kemudian pada anak-anak, kemudian pada usia produktif, dan juga pada usia lanjut. Pada kesempatan hari ini, gangguan pendengaran pada usia lanjut ini penting untuk dibicarakan atau dipahami Ini mengapa? Karena kelompok pada usia lanjut atau golden age ya, usia keemasan ya istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ini kelompok senior, senior people. Nah itu semakin lama, semakin banyak ya, prevalence-nya atau jumlahnya ya, dibandingkan kelompok yang lain. Hal ini karena makin banyaknya fasilitas untuk kesehatan, makin baiknya usia harapan hidup, sehingga kelompok ini akan makin meningkat dibanding kelompok yang lain. Sehingga penting juga untuk dipahami bahwa salah satu fungsi yang penting untuk menunjang kualitas hidup, yaitu adalah fungsi pendengaran. Nah, menurut penelitian yang dikatakan bahwa ada yang disebut sebagai presbikusis atau gangguan pendengaran yang terkait dengan usia lanjut, yaitu presbikusis dialami sekitar 30 persen. Nah, menurut kelompok usianya adalah di atas 65 tahun. Tapi ini bervariasi, jadi dari masing-masing orang itu banyak sekali terkait dengan faktor individualnya. Nah, ini saya perkenalkan juga yang namanya fungsi pendengaran kita, itu kalau diperiksa secara objektifnya ya, walaupun masih subjektif ini, diwakili oleh gambar yang disebut sebagai audiogram di sini. Nah, audiogram ini ada volumenya, kemudian ada frekuensinya. Seperti kalau kita mendengar suara siaran radio itu ada frekuensi tertentu, di mana kalau frekuensinya pas di situ, maka akan terdengar jelas. Kalau tidak pas akan seperti suara kemosok ya. Nah, untuk ambang pendengaran yang normal itu sekitar 20 desibel pada usia dewasa. Nah, ini adalah yang sudah mulai turun pada frekuensi tinggi, itu yang disebut sebagai gangguan fungsi pendengaran. Jadi, pendengaran ini bisa terjadi pada beberapa frekuensi ya, atau hanya frekuensi tertentu turunnya. Dan ini terkait dengan suara apa yang bisa didengar. Jadi, yang disebut gangguan pendengaran belum tentu bahwa semua frekuensi itu terganggu. Jadi, mungkin hanya sebagian saja. Nah, kas dari yang disebut sebagai preskikosis atau gangguan pendengaran pada usia yang lanjut, terjadinya bertahap, terjadi pada kedua sisi simetris, kemudian terjadi pada frekuensi tinggi dulu. Ini adalah terjadi secara alami. Jadi, kalau dilihat di sini ya, pada usia 20 tahun, 40 tahun, 60, 90, terjadi penurunan pada frekuensi tinggi. Sedangkan frekuensi rendah ini masih baik. Nah, kita bercakap-cakap ini yaitu kebanyakan pada frekuensi rendah, 500, 1000, 2000, 4000, sehingga terkadang tidak merasa bahwa itu ada masalah pendengaran. Tapi, kalau ada suara yang frekuensi tinggi, itu tidak bisa didengar, sehingga seringkali tidak kesulitan memahami dari percakapan. Karena frekuensi tertentu itu ada yang kurang jelas didengar. Nah, di sini gambarannya yaitu ada yang disebut sebagai akselerasi. Jadi, karena ada faktor-faktor tertentu, maka frekuensi itu menjadi lebih cepat terjadi atau lebih memberat. Ini ada berbagai macam faktor. Yaitu antara lain, sebelumnya pernah paparan suara yang keras. Karena yang kena trauma akustik, ya, yang biasa kerjaannya di pising, kalau kena suara letusan, ya, suka hobi ini. Ini main apa namanya, tembak-tembaan, atau memang profesinya. Nah, misalnya ada riwayat main mercon, kemudian kena bom, dan sebagainya. Nah, ya, itu akan makin meningkat risiko untuk gangguan mendengar akibat bising. Ya, jadi kalau di WAU disebutkan bahwa satu dari tiga lansia di dunia, itu ada masalah, masalahnya tadi bervariasi. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Tinggal menghitung saja berapa populasinya di tempat kita. Nah, sekedar untuk refreshing saja bahwa bagaimana sih organ pendengaran kita. Organ pendengaran kita itu ada dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang bagian luar, telinga luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar itu dengan tengah dibatasi oleh gendang telinga. Kalau misalnya karena infeksi, suka korek-korek telinga, nah, bisa keluar cairan, atau yang namanya sirumen, kotoran telinganya tambah masuk. Kalau terlalu dalam, bisa pecah gendang telinga. Kemudian, kalau terjadi infeksi telinga bagian tengah atau congean, itu bisa menyebabkan penumpukan cairan di telinga tengah ini. Dan kemudian, kalau ada gangguan pada syaraf pendengaran, yang disebut sebagai gangguan pendengaran tipe sensurendural, atau tipe persarafan, ya, itu terjadi pada telinga bagian dalam. Nah, kalau di bagian luar, kita bisa cepat menangani, ya, mengatasi, karena terlihat dari luar. Sedangkan kalau yang telinga tengah ini, sering akibat karena flu, batuk bilek, atau radang dari penggorokan yang kemudian masuk melalui saluran tuba istakius ini. Nah, itu terjadi penurunan pendengarannya karena ada infeksi di telinga tengah. Sedangkan telinga bagian dalam, ini agak sulit, ya, karena kalau sudah syarafnya terganggu, maka akan bisa bersifat termangani. Untuk itu, maka yang penting adalah mencegah, jangan sampai terjadi gangguan pendengaran tipe sensurendural. Nah, kalaupun sudah terjadi, jangan sampai terjadi pada banyak frekuensi seperti tadi, ya, ya, pada frekuensi tertentu yang tidak terlalu gangguan. Ya, nah, kejalannya bagaimana? Suara pembicara orang lain terdengar seperti berkumam. Jadi, kalau diajak ngomong, apa, atau didekatkan, ya, telinganya, kemudian dengan perhatian penuh, ya, supaya bisa menangkap apa yang jadi pembicaraan tersebut. Kemudian, minta diulang, dan minta dikeraskan. Nah, kejalanan yang lain pada telinga antara lainnya, yaitu mendenging. Mendenging pada satu atau kedua telinga, dan kalau yang diajak bicara, lawan bicaranya, ini, ya, katanya kurang keras, kalau dikeraskan, maka menjadi terlalu keras, karena telinganya lebih sensitif, sehingga seringkali menjengkelkan dan bisa timbul miskomunikasi. Masalah tersebut terjadi pada usia lanjut, sehingga kalau tidak segera diatasi, maka akan mengganggu pada kehidupan sosialnya, risolasi, disabilitas makin meningkat, stres, dan bahkan bisa penurunan memori, konsentrasi, dan bisa dimensia, ya, yang gangguan paling beratnya, menjadi depresi, dan gangguan keseimbangan antara lain itu. Nah, untuk pemeriksaannya ini, ya, dengan audometri, nah, ini tata caranya, yaitu bisa mengetahui apakah bisa mendengar suara yang masuk ini, ya, didengarkan lewat headphone-nya, misalnya ada kata-kata susu, madu, kemudian disuruh mengulang ini, apakah dia bisa mengulang suara-suara tersebut, kata-kata yang didengar itu. Nah, kalau dia bisa mendengar 100%, berarti bagus, ya. Tapi kalau dia mendengar, tapi tidak mengerti, dan tidak bisa mengulang, mungkin kemampuan untuk diskriminasi, ya, membedakan kata-katanya itu, sudah mulai ada peningkatan. Itu hindari penyebabnya. Salah satunya, gangguan teruskiloresis ini, kolesterol, ya, penyakit cantum bumbu darah, dietnya, banyak yang mengandung vitamin, ya, yang secara alami buah dan sayurat, gitu, ya. Kemudian, dobat-dobat yang tidak diperlukan, ya, hati-hati kalau bersifat itu toksifat yang bisa merasuk di pendengaran. Kemudian, kalau ada faktor yang mendasari, misalnya, ada kencing manis, ya, dan ada penyakit, misalnya, autoimun. Kemudian, cari tempat yang sunyi, jangan terlalu bising, dan kalau mendengarkan suara, jangan terlalu peras, stres, genetik, ya, kemudian infeksi dan kaya hidup yang terbaik. Ya, tujuan terapinya adalah memahami kondisi yang dialami oleh para lansia dengan memberikan terapi yang tepat, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sosial, dialami. Untuk, kalau sudah terjadi, bagaimana? Nah, bisa dibantu dengan alat dibantu dengar, ya, dengan teknologi yang saat ini, yang bisa mengatasi tadi frekuensi yang rendah, dinaikkan menjadi, intensitasnya menjadi tinggi, ya, volumenya dinaikkan pada frekuensi yang terjadi peningkat. Kemudian, selain itu, suara-suara yang tidak perlu, ada filtrasinya, sehingga tidak terlalu mengganggu. Untuk ini, maka tidak disarankan beli alat bantu dengar dengan cara online. Ya, sekarang banyak sekali yang menawarkan pembelian alat bantu dengar online. Nah, kalau terjadi ada masalah berikutnya, tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi, cari yang benar-benar bisa menggaransi untuk kalau ada masalah berikutnya, ya, dan perlu kontrol teratur untuk misalnya kalau terjadi gangguan pada alatnya itu, ya. Nah, untuk itu, banyak pilihan alat bantu dengar tersebut, mulai urannya sampai modelnya, ya, disesuaikan. Yang namanya fitting, jadi, mencocokkan dengan kebutuhan kita. Seperti kalau kita beli baju, ya, tidak yang mahal-mahal, tapi yang asal, yang enak dan nyaman dipakai. Sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau misalnya yang masih perlu dibantu dengan pembicaranya kurang jelas, ya, dengan membaca gerak pipir, the breathing, untuk itu harus di tempat yang terang, berhadapan, bicaranya juga harus pelan-pelan, tidak boleh terlalu cepat, ya. Ini macam-macamnya, ya. Ada di dalam telinga, di kanal, di dalam liangnya, kemudian di dalamnya kanal telinga, kemudian di belakang telinga, ya. Ini macam-macam tergantung dari uran tadi, ya, ambang dengarnya. Nah, ini yang mungkin kaya hidup sehat, ada omega-3, ini ikan, ya. Bagus sekali untuk kesehatan jantung dan tumbuh darah kita. Dan yang penting adalah mendeteksi makin gini, makin baik, ya. kemudian tetap, ya, mempertahankan kehidupan sehat dan olahraga teratur. Kalau di WHO, ya, disarankan untuk dalam satu hari itu minimal 30 menit, ya, untuk olahraga. Ya, jadi kalau dilakukan secara teratur tiap hari itu sangat bagus, ya. Saya tadi lihat olahraganya baik dengan olah nafas, memperbaiki sirkulasi dalam tubuh kita. Ya, jadi harapannya adalah mendengar, ya, dengan baik dan kemudian, ya, berbahagia, mirah, ya, terus sampai sepanjang usia. Saya kira saya cukupkan sekian, mungkin nanti ada tanya-jawab, silakan. Terima kasih atas perhatian dan intensinya. Assalamualaikum terakhir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dr. Milo Purnami. Ceramah yang sangat bagus. Saya persilahkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kalau mau bertanya, monggo. Mumpung ada Pak. Saya, dok. Ya, silakan. Pak Istiar, dok. Ya, silakan, Pak Istiar. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum, Pak. Saya akan cerita tentang pasal telinga saya. Saya siap sakit telinganya, sudah pecah kendang. Dan pendengaran itu mulai terasa berkurat. Pada tahun 2003, oleh perusahaan saya diberikan alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Itu kalau nggak salah mereka Siemens, ya, yang sudah dipakai komputer itu. Tapi ada masalah, saat itu kalau dipakai beberapa saat nggak apa-apa. Tapi kemudian lama-kelama sakit. Jadi sakit. Sakit sekali. Sampai keluar dingin. Sampai lagi ke Melawai. Melawai ada pusat alat tanggung dengar di sana. program masih tetap sama. Karena enggak tahu, salah pas saja. Karena saat itu masih terasa biasa saja. Masih beruntung dengaran. Selain beberapa tahun kemudian, tahun 2003, tahun 2014, saya sudah pensiun. Kemudian sekarang 72 itu ada tetangga yang operasi telinga. Raksi telinga yang kata kamu enggak perlu dibelah telinga dan telinganya. Saya tertarik. Itu di Salimba 1 saya berbubungi dokter sudah pernah dengar di sana saya ke klinik Salimba 1 di Salimba 1 di kemudian di tes dengar saat itu 60 sampai 40 yang kiri itu parah yang kanan agak mendek saat itu di tes dimasukin apalah itu karena semata kertas ditutupkan di gedang saat itu jelas ini bisa ini dilakukan operasi itu operasi merenggoplasti atau merenggoplasti merenggoplasti atau merenggoplasti atau merenggoplasti atau merenggoplasti atau berapa hari kemudian dicek lagi kan itu ternyata di bekas saya tanpa itu kan dihormisinya atau apa ya di dalam timbul keloid di bekas dalam itu saya enggak tahu rukanya-kanya apa enggak tahu kan dan itu harus di diopati diambil lagi saya dioperasi lagi dalam selang berapa hari saya di ruang operasi yang enggak enggak meri saya santai aja enggak masalah ya orang lain untuk pulang operasi kayak gitu enggak masalah enggak sampai setemun itu dua kali operasi ini masalahnya bersesat selesai sudah akhir pulang dites pendengarannya ternyata tidak ada pengaruh apa-apa enggak ya katakan kalau operasi kekat atau gimana jadi tetap enggak ada tetap enggak bisa untuk itu audometri itu tetap seperti yang dulu ini seorang ini yang operasi profesor kalau saya perlu nyebutkan nama ya 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 pakai sebagainya saja pakai ini lagi ini penyarangnya begitu kan saya kan sudah untuk saya itu di cover asuransi ya tapi kan saya pernah pakai hearing gitu saya lepas sampai jadi saya itu masih kalau mau pakai hearing aid bisa apa betul sakit kak dulu maka saran itu belum sampai sekarang belum saya jalanin untuk pakai hearing aid lagi pertanyaan saja mengapa operasi itu gagal katakan gagal karena ketika dites awal ditempelin apa apa-apa ini diperlihatkan itu saat sebelum kita lagi berpakaian agrometri tadi sudah bagus kendanya sudah bagus tapi ternyata kemudian lagi saya ingin tanyakan kenapa kegagakan terjadi seperti itu dan kemudian apakah saya perlu pakai hearing aid kalau masih galau seperti biasa masih bisa kalau yang lemah agak dengar walaupun saya kurang pendengaran kalau masih sama teman-teman masih bisa dialog masih bisa terima kasih terima kasih pertanyaannya Pak Istiad ini yang panjang pertanyaannya yang nomor satu tentang operasi yang nomor dua tentang pemakaian alat bantu dengar jadi memang tadi sudah saya jelaskan sepintas gangguan pendengaran ada tiga macam tadi apakah kejadiannya di telinga bagian luar telinga bagian tengah atau telinga bagian dalam kalau yang paling sulit adalah yang gangguan pada telinga bagian dalam telinga bagian dalam ini karena disitu ada syarap-syarap pendengaran kalau syarap pendengaran disitu ada masalah biasanya bersifat permanen ini masih gangguan pendengaran yang tipe perifer artinya pendengaran itu pada saat kita menangkap suara itu masih dari luar untuk masuk dibawa ke syarap pendengaran dan diteruskan ke otak kita otak kita ini adalah pusat dari pendengaran kita yang ada di lobus temporalis jadi mendengar itu sebetulnya fungsi yang utamanya adalah dari otak kita mungkin yang lainnya bisa dimute suaranya masuk jadi yang penting untuk mendengar fungsi otak sebenarnya itu fungsi mendengar adalah dari otak kita pusat pendengaran yang lainnya semacam salurannya saja salurannya ini memang dari dilinga luar tengah dan dalam itu akan menyalurkan suara tadi sampai di otak kita kalau otak kita baik fungsinya artinya bisa tadi itu bisa mendiskriminasikan suara dengan baik kemudian bisa pemahaman baik maka persepsinya akan baik juga artinya apa yang didengar itu sesuai dengan yang dipersepsikan contohnya yang gak gangguan pendengaran saja pada saat melamun ada suara itu dipanggil orang kan tidak menyaut atau tidak memberikan reaksi atau respon itu adalah gangguan dari bukan gangguan yang mungkin karena tidak fokus atau dia perhatiannya ke tempat yang lain karena fungsi otak kita kompleks gitu jadi ada berifir dan ada pusat jadi cukup kompleks nah yang tadi Bapak isiat tadi ada masalah itu adalah karena gangguan pendengarannya akibat pecah dilu genang telinga ya Pak ya nah itu sudah operasinya sudah ditangani sudah yang paling top itu Pak ya profil itu beliau guru kita dan memang profesor ya jadi sudah pasti seolah baiklah ya penanganannya sudah tepat dan sudah tumbuhkan gendang telinganya ya Pak ya jadi yang terpenting adalah gendang telinga itu tidak berlubang lagi sudah tertutup kalau gendang telinga berlubang kemudian dia risiko infeksi nah ditutup pakai alat bantu dengar maka risiko infeksi makin menjadi meningkat gitu jadi kalau sudah ditutup gendang telinga sudah terselesaikan satu masalah jadi kalau ada sisa pendengaran yang belum bisa diatasi bisa dipasangkan alat bantu dengar bahkan sekarang tambah ini lagi ya canggih dengan implan koglia yang ditanamkan di dalam itu di rumah siput itu bila diperlukan masalahnya tadi itu gangguan pengarang karena faktor usia itu terjadinya pada frekuensi tinggi frekuensi percakapan mungkin tidak terlalu terganggu jadi seakan-akan masih bisa mendengar suara-suara tapi tadi pemahamannya mungkin ada yang kurang karena ada frekuensi tertentu yang tidak bisa ditangkap salah satu contohnya ini pasien saya itu mengeluhkan kalau mendengar suara telepon itu kurang dengar jadi kalau misalnya ada orang telepon suaranya bunyi derinya keras padahal dia ada di sampingnya anaknya rambut teleponnya diangkat segera diangkat yang pasien saya tadi dia tidak mendengar apa-apa nah itu karena suara telepon itu adalah frekuensi tinggi gitu ya jadi seperti terita di radio itu ada beberapa frekuensi yang tidak bisa didengar gitu sehingga pemahamannya jadi berang nah ini berkaitan kalau memakai alat bantu dengar harus dengan persis mengatur frekuensi mana yang diperlukan itu sekarang dengan teknologi digital kalau zaman dulu mungkin kurang persis ya karena teknologinya kan makin berkembang jadi yang suara-suara yang tidak perlu itu dinaikkan juga jadi kemerosok keras dan filternya tadi masih kurang dibanding yang teknologi sekarang makin maju jadi makin bagus dan powernya juga makin tinggi itu Pak ya jadi banyak faktor untuk menjelaskan itu bagaimana pendengaran itu sudah ditambah kok masih kurang selas karena tadi itu ada beberapa ini ya fungsi yang dilewati suara dari luar dari tengah dan dari dalam kalau sudah terjadi infeksi lama di telinga bagian tengah itu ya biasanya tulang-tulangnya juga sudah mulai ada gangguan kerusakan jadi mau mengembalikan seperti yang normal kembali itu ya mungkin masih tidak bisa 100% bisa kembali jadi selain itu mungkin pada saat infeksi itu ada racun-racunnya yang bisa masuk ke telinga bagian dalam yang mengganggu syaraf telinga kita sehingga yang penting adalah gendang telinganya sudah tertutup itu sudah bagus ya pandur telinganya itu berhasil gitu ya Pak ya terima kasih tapi nanti kalau pakai enggak sakit lagi itu kan terbari yang tergantung ya tergantung teknologinya makanya sekarang itu fitting fitting hearing it Pak jadi dicek frekuensinya mana yang bukan itu yang dinaikkan yang enggak turun jangan dinaikkan kesulitannya untuk ini ya memasang alat bantu dengar ini dia kalau turunnya itu terlalu tajam pada frekuensi tinggi itu hanya frekuensi tinggi yang lainnya tidak diaktifkan frekuensi yang lainnya yang diaktifkan hanya yang untuk frekuensi tinggi saja sehingga tidak tidak menjadi keras tidak menjadi sakit gitu ya gitu teknologi masalah teknologi yang saya dapat di alat bantu pendengar yang dulu itu walaupun dia pakai programming ya itu kan tidak programming karena tidak serta-merta jadi saat itu berapa hari kemudian baru bisa diambil karena memang disesuaikan dengan itu apa yang dimasuk digital ya digital ya tapi kan ada sekarang kayak HP itu ya terus naik teknologinya itu jadi suaranya makin halus makin jernih kameranya makin bagus itu pasti berpengaruh teknologi jadi kalau yang yang bagus itu bisa diupdate di program kembali begitu ya dinaikkan lagi sesuai dengan program yang baru gitu tapi kalau yang sederhana itu mungkin ya sudah jadul ya jadi perlu ganti yang baru gitu jadi sekarang dimanjakan oleh teknologi kalau sekarang ini dan yang terpenting lagi adalah fungsi dari sistem secara pusat pendengarannya tadi itu bagus ya otak kita tadi itu masih bisa menangkap dengan baik tidak sampai terjadi gangguan jangan sampai demensia ya kemudian tidak apa namanya tremor parkinson dan sebagainya ya gangguan vestibuler nah itu saya kira bagus sekali kalau memang latihan olahraga secara rutin dan itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian bahwa memang ada manfaatnya dan kasihan gitu jadi saya mendukung ya terima kasih dok panjang lebar maaf saya tanya silahkan saya dok saya tanya silahkan yang lain dulu ya dok saya silahkan ya silahkan ya siapa saya dulu ya terima kasih ibu umi terima kasih ibu dokter ibu ada dua pertanyaan tadi yang ibu sebutkan penyebab penurunan pendengaran adalah akumulasi paparan bising nah sekarang tidur pakai AC atau pakai esospen itu berdengung terus berjam-jam ya bu nah apa maka itu kalau bertahun-tahun seperti itu pengaruh ke pendengaran kita gitu terus yang kedua ada khusus saudara saya sudah dinyatakan oleh dokter pendengarannya dua-duanya berkurang dan harus pasang ini alat bantu dengar tapi saya enggak tahu tadi grafiknya dokter itu seberapa gitu apa yang mana yang frekuensi rendah tinggal ukurannya kalau kita berlatih BEP latihan nafas apakah itu bisa mengurangi atau bahkan bisa sembuh itu dokter terima kasih ini pertanyaannya juga panjang yang pertama nomor satu tadi diingatkan lagi bu apa bu ini akumulasi paparan bising oh ya bising terhadap bising di lingkungan sekitar kita yang disebut sebagai polusi suara terutama kalau di ibu kota suara itu dimana-mana bising di lalu lintas kemudian di tempat pekerjaan bahkan di tempat rekreasi misalnya kalau di ancol bagaimana di tempat mainan anak-anak tansun dan di tempat perbelanjaan atau di cafe-cafe bahkan di semacam kayak rekreasi di diskotik dan sebagainya tempat karaoke jadi yang terpenting adalah kalau kita mendengarkan terutama sekarang ini bu yang memakai headset dengan memakai sekarang gadget mungkin kalau anak-anak muda semua pakai ini apa namanya yerbat itu yang masuk di telinga itu hati-hati itu ada ukurannya 60% tidak lebih dari 60% jadi volumenya itu jangan kencang-kencang nanti dicek lagi di hp-nya sudah ada peraturannya bahwa itu tidak lebih dari 60% gitu ya dan tidak lebih dari 60 menit jadi jangan mendengarkan musik terus sampai berjam-jam bahkan sampai dibawa tidur bangun-bangun musiknya masih nyala nah itu seringkali yang disebut sebagai paparan bising dan akibatnya jadi permanen ini sering terjadi kalau waktu waktu kita ini pemeriksaan ini ya mahasiswa baru gitu kok turun pendengarannya ternyata akibat mereka itu waktu belajar mendengarkan waksik sampai dibawa tidur-tidur bangun tidur musiknya masih nyala nah itu ya jadi yang penting adalah waktunya itu tadi dan volumenya gitu nah kalau di lingkungan kita sehari-hari asal tidak melebih yang tadi 60% itu bu jadi kalau terlalu kencang itu kan 100 desibel itulah istilahnya ya yang kencang sekali itu misalnya apa bu suara pesawat seperti itu ya suara petir kencang banget gitu ya itu bisa menyebabkan gangguan ada rumusnya jadi menurut peraturan ya perundang-undangan di pekerja itu misalnya yang berada di tempat industri dia tidak boleh lebih dari 85 desibel berada di situ lebih dari 8 jam seringkali pekerja itu sudah berada di situ di tempat pekerjanya yang bising nanti mungkin malamnya juga masih kelembur lagi nah itu yang berbahaya jadi waktunya kalau naik 3 desibel ya menjadi 85 ya ditambah 3 kan 88 waktunya dikurangi separuhnya 8 jam hanya boleh 4 jam gitu nah kalau di tempat yang bising sekali maka harus pakai air plug sumbat telinga bu sumbat telinga nah tadi yang ditanyakan di bising di rumah tangga kita banyak itu ya misalnya apa namanya itu untuk buah kita mixer juicer itu ya kemudian terus apa namanya penyerot debu penyerap debu ya itu juga terus yang lainnya nah nanti kita bisa lihat berapa kerasnya kalau pengen tahu kita bisa install hp kita memakai program ya apps aplikasi yang namanya noise meter itu bisa tahu sound level meter ya noise meter atau sound level meter itu kita bisa cek dari hp kita berapa decibel ini nah kita bisa atur kalau terlalu tinggi maka kita perlu melindungi telinga kita pakai ear plug siapkan aja ear plug untuk penyumbat telinga itu banyak ada di ya tuku-tuku itu ya bahkan kalau kita nonton bioskop itu terlalu kenceng ya siapkan aja sumbat telinga itu namanya recreational noise ya jadi noise yang ada di tempat rekreasi ya terus yang suka tiap hari ini lewat jalan tol ya atau rumahnya di dekat jalan tol itu juga bermasalah dengan kebisingan jadi siapkan untuk pelindung telinganya gitu ya terus yang pertanyaan kedua tadi apa Bu yang yang sudah kasus sudah pakai alat bantu dengar sudah tapi pakai terus sudah diponi seperti itu apakah dengan BUP bisa mengurangi ya baik jadi pada prinsipnya kalau terganggu pada saraf pendengaran itu sulit untuk kembali yang terpenting adalah jangan tambah parah gitu karena itu berkaitan dengan suatu proses yang sudah lama terjadi misalnya ya karena disitu kan saraf-saraf di telinga kita sel-selnya itu kan ada pembuluh darah yang memberikan nutrisi ke situ nah pembuluh darahnya kan mulai dari arteri ya pembuluh darah yang besar sampai yang kecil-kecil sampai cabangnya paling kecil yang namanya N-arteri yang langsung masuk memberi nutrisi ke sel yang di organ tersebut itu dia bisa mengalami sumbatan bisa mengalami spasmo itu artinya menyempit nah kalau nutrisinya itu berkurang oksigenasi kurang akibatnya akan terjadi tangguan yang disebut sebagai semi atau kurang oksigen yang lama-lama hipoksia dan akhirnya terjadi kematian sel kalau sudah terjadi kematian sel itu ya itu agak sulit terjadi tapi kalau masih pada proses yang tadi kurang oksigen hipoksia semi segera diberikan oksigenasi tinggi dengan latihan dengan yang tadi itu ya latihan nafas itu ya mungkin bisa baik karena faktornya banyak tadi pada prinsipnya demikian jadi kalau habis latihan kan kita rasanya seger ya badan kita jadi oksigennya meningkat ya terima kasih dok sama-sama saya tanya ya dok ya silahkan dok kalau kita berenang itu kan sering kemasukan air ya dok pertanyaannya apakah itu kalau sering akan berbahaya menyebabkan penuh tuli terus yang kedua apakah betul cara dengan memasukkan air sebelah kiri terus dimiringkan terus di itu betul atau tidak berbahaya atau tidak baik dokter terima kasih ya baik bu bagus sekali ya yang punya kebiasaan berenang juga secara teratur ini juga salah satu olahraga nafas yang menarik ya berenang itu juga sangat baik nah yang perlu diwaspadai kalau akhirnya masuk ke telinga ya itu biasa yang disebut sebagai gangguan telinga luar itu karena pada perenang ya swimmers ear itu ya itu karena air yang di kolam perenang itu seringkali kan ada kapuritnya ya bu ya itu ada bahan-bahan kimia itu yang bisa menyebabkan iritasi ke liang telinga kita apalagi yang sensitif setelah itu terasa ada air masuk kemudian dikorek-korek tempat itu tidak boleh ya jadi cukup apa namanya tisu tisu dilinting dilinting kecil ya kemudian nah dibuat untuk membersihkan jadi menyerap airnya tadi tidak perlu dimasukkan air lagi untuk keluar kalau tidak keluar tambah masuk di dalam tambah banyak nanti tambah bingung gitu seringkali begitu jadi pakai tisu itu bisa ya katan bat dilarang dilarang katan bat dilarang tisu ya dok ya ya dilarang katan bat itu hanya untuk di luar-luar aja tapi tidak boleh masuk ke liang baik dokter terima kasih ya sama-sama silakan saya mau nanya dok tapi tidak tidak mengenai pendengaran mengenai itu mimisan oh boleh saya kan punya anak dok saya kan punya anak terus dari kecil itu dia suka mimisan sampai sekarang udah umur 15 tahun itu masih mimisan juga kadang lagi tidur itu perempuan perempuan itu kadang lagi tidur dok itu gak tahu tuh darah segarnya udah ngalir aja kadang kalau waktu dia masih SD itu kadang-kadang gak tahu taunya udah pagi taunya bantal udah udah kena darah aja nah kalau sekarang dia udah SMA kelas 1 dia ngerasa jadi dia bangun dia cari tisu gitu jadi itu kenapa dok udah mulai udah mulai jarang ya misalnya udah mulai jarang ya seperti pada waktu kecil malah kayaknya kecil yang lebih jarang sekarang kayaknya yang lebih oh gitu makin sering iya oh ya sering bersin-bersin bu enggak gak pernah bersin-bersin gak ada buntu hidung gitu pilak-pilak gitu enggak enggak kayaknya gini misalnya dia nih kan dia itu ya ngambil ini olahraganya kan ke kondo ya jadi kalau kayaknya dia banyak kecapean itu kayaknya lebih sering lebih sering gitu mimisan-nya ya baik ya bu jadi untuk mimisan ini banyak faktor juga jadi ada yang salah satunya karena alergis sinusitis radang atau ada yang salah satunya ini pada pasien saya itu dia ada apa namanya tulangnya tulang sekat rongga hidungnya itu dia bengkok itu namanya deviasi septum nasi nah bengkoknya itu seperti taji ibu jadi tajam banget sehingga dia bisa nusuk gitu nah untuk tahu itu ya memang perlu pemeriksaan ya pemeriksaan ke dokter diatih memastikan penyebabnya apa jadi secara anatominya ada masalah apa karena alergi atau karena infeksi atau karena memang ada gangguan dari apa namanya pembukuan darah gitu dulu gampang misalnya gitu ya jadi perlu dulu pernah berobat dok pernah pernah berobat waktu itu masih waktu masih kecil itu kan langsung dibawa ke THT terus kata dokternya enggak apa-apa bu ini mungkin karena anaknya banyak main tapi kayak udah sampai umur 15 sekarang masih nilisan juga ya jadi kalau tambah usia tambah ini tambah sering ya mungkin bentuk anatomi tadi jadi bentuk hidungnya itu perlu dicek biasanya bisa kita lakukan foto city scan dilihat oh iya ada deviasi sedu gitu ya bisa gitu dokter oh iya bu ya makasih dok ya assalamualaikum 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 dokter masih ada lagi pertanyaan sudah mungkin ya ya assalamualaikum dokter oh iya selamat nilat ya nilat ya sedikit mau tanya ini dok temen saya itu pernah dioperasi katanya klep kendanga klep yang ada di telinga itu bocor karena apa dulu waktu berenang itu saring kemasukan air dan kami sering balon sehingga sekarang sudah tua sih sebetulnya tapi sebelum dia meninggal itu dioperasi kendangannya apa klep kupinya karena bocor apakah betul di dalam telinga itu ada klepnya dok itu saja yang kami tanyakan dok makasih assalamualaikum assalamualaikum ya assalamualaikum mungkin yang dimaksud adalah gendang telinga ya pak ya yang dioperasi ya jadi gendang telinga itu ya lubang ya seperti pada kasus yang pertama tadi ya itu bisa berlubang ya mungkin karena infeksi bisa juga jadi infeksinya karena flu batu pilat gitu nah gendang telinganya bisa jebol ya jadi bisa pecah gitu atau karena berenangnya misalnya terjun ya dari dari ketinggian berapa masuk ya apa namanya menyelam gitu itu bisa perbedaan tekanan bisa juga pecah gendang telinga gitu nah kalau yang lubang gendang telinga ini tidak segera disembuhkan akan bisa jadi infeksi ya gitu nah kalau memang infeksi maka harus ditenangkan dulu setelah itu baru ditangani ditangani gendang telinganya yang lubang tadi kalau memang tidak bisa sembuh setelah diobservasi sekian lama ya maka akan dilakukan operasi untuk menutup gendang telinga demikian ya Pak baik terima kasih dok kalau begitu kesimpulannya adalah di telinga itu tidak ada klepnya ya seperti gantung yang ada di tenggorokan ini ada klep untuk buka tutup tapi kalau untuk di telinga tidak ada tadi yang Ibu katakan adalah kendang telinganya yang di operasi baik dok terima kasih saya nyambung saya Ibu Dini maaf kamera ditutup ya silahkan karena pulang dari Gowes acak-acakan yang Mimisan tadi apa ada hubungannya dengan keturunan Bu karena ayahnya kemimisan pulak-balik kalau capek bisa bisa juga oh gitu ya Bu terus ada misalnya karena faktor alergi Bu oh alergi itu bisa kan ya jadi bisa diturunkan dari orang tuanya oh baiklah siap oke Bu makasih ya Bu mari mas 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 niari mau pertanyaan silahkan ya makasih dok ya silahkan saya alami sendiri ya dok kalau kalau telinga saya itu dokter THT kering gitu dok apanya jadi sering gatal gitu dok sekeliling ya apanya oh dan katanya kalau membersihkan telinga itu harus ke dokter jadi sekarang itu masih terasa kalau gatal di sekelilingnya sampai kadang-kadang terganggu gitu dok ada serasa ada infeksi tapi sebenarnya enggak enggak ada hanya perasaan saja saya pengobatannya bagaimana supaya kita enggak usah ke dokter ada kita beli saja obatnya untuk dioles itu ada ya dok terima kasih ya jadi sebetulnya di liang telinga kita itu kan mirip dengan kulit kita itu kulit kita itu kan kadang kalau kering gitu ya jadi terasa gatal juga bisa dan bisa keluar apa namanya kotorannya gitu ya apa namanya itu apa namanya bersisik gitu ya itu seringkali kalau saya temukan pada pasien-pasien yang ada faktor alerginya jadi kulitnya bisa lupas-lupas ya warna putih gitu nah itu menimbulkan rasa gatal terus apalagi kalau mandi ya airnya masuk itu akibatnya terus jadi infeksi jadi pengkak terus yang lebih parah lagi yang suka pakai ini ya sampo anti ketombe itu ya itu kan bahannya itu komposisi yang mungkin mengandung bahan yang anti ketombe itu nah kalau dia masuk ke liang telinga bisa juga iritasi jadi hati-hati kalau mandi keramas liang telinganya ditutup pakai lapas gitu supaya airnya tidak masuk ya saya sudah pakai alat itu kan ya gitu biasanya kemudian tidak alergi saya kenapa kulit ini saja kelihatannya jadi itu ada faktor dari dari individual ya dari dalam tubuhnya sendiri jenis kulitnya jadi kalau kita perhatikan jadi jenis kulit ini kan berpengaruh karena disitu ada kelenjar-kelenjarnya ya di bawah kulit itu ya yang ada kelenjar lemaknya minyaknya ya kemudian yang bisa membuat kulit itu jadi lembab kalau ada gangguan maka kulitnya jadi kering nah jadi kemudian timbul rasa kata dan juga hati-hati bahwa kalau misalnya ada radang tenggorokan ya di tenggorok kita itu bisa menyebabkan sensasi rasa gatel juga di telinga jadi sebetulnya telinganya tidak apa-apa tapi ternyata pengaruhnya dari ada faktor di daerah tenggorok misalnya begitu atau hidung jadi memang dipastikan dulu ke dokter gitu kemudian nanti akan bisa diberikan saran-saran untuk bagaimana ya mengatasi masalah gatelnya karena penyebab gatel itu juga banyak faktornya dan hati-hati tidak boleh dikorek kalau hanya karena ada kotoran bisa ditetasi sekarang ada tetes telinga untuk melunakan kotoran bisa beli di apotek asal gendang telinganya tidak lubang kalau gendang telinga lubang tidak boleh memakai sembarang tetes telinga itu ya bu ya gendang telinganya berlubang bagaimana ketahuannya dok ya biasanya pernah riwayat dulu infeksi telinga kemudian kalau diperiksakan ke dokter bisa tahu ada gendang telinga berlubang dan yang jelas pendengarannya turun bu tidak seperti yang normal gitu kalau berlubang bisa sembuh lagi ya dok kalau baru bisa sembuh hasil infeksinya diatasi tapi kalau sudah kronis ya bulan-bulan bahkan bertahun-tahun biasanya sulit untuk menutup sendiri jadi penuh di operasi misalnya tapi memang begini dok saya kata dokter THC kalau saya mau membersihkan telinga harus ke dokter jadi sekali tiga bulan harus ke dokter jadi antara tiga enam bulan itu di cek karena telinganya masing-masing itu berbeda-beda bentuknya variasi itu ya jadi kalau kita bersihkan sendiri kadang harus hati-hati yang telinga itu bisa berbelok-belok jadi bisa luka kalau tidak hati-hati dalam membersihkan itu jadi enggak ada ya dok bagian luarnya saja obat supaya kulitnya tidak terlalu kering enggak ada ya dok sekeliling tidak dalam tidak di dalam hanya di luar saja dok jadi tidak masuk ke dalam luarnya saja yang datel jadi pakai obat itu tetes selingan untuk melunakan kotoran itu gatelnya kan karena kotoran kulit-kulit yang lupas tadi itu nanti kalau sudah dia tetes selingan tadi melembabkan kemudian dia melunakan keluar sendiri dilap tisu saja tapi kalau sampai menggumpal di dalam perlu dibantu oleh dokter untuk mengeluarkan boleh tahu namanya dok obatnya banyak sekarang itu apa namanya salah satunya vital itu ya yang tetes telinga yang untuk melembabkan tidak perlu resep dokter ya dok bisa bebas mungkin enggak ya bebas itu ya itu tadi hati-hati pokoknya kalau memang tidak sembuh ya mesti ke dokter ya makasih dok sama-sama terus man belum di on-kan mic-nya itu gatelnya di dalam telinga atau di luar telinga oh sudah enggak ada perasaannya di dalam di luar telinga saja Pak perasaannya di luar telinga bukan di dalam telinga di depan lubangnya itu dok depan lubang telinga sekelilingnya itu oh itu dokter kulit yang menangani itu itu yang menjawab Pak Amir dokter kulit itu merasa gatel aja dok sekelilingnya gitu ya kalau kalau di luar itu betul dokter kulit juga bisa itu karena kelihatan ya iya dok makasih kalau di sekitar liang telinga bisa jadi itu ada cairan yang dari dalam telinga keluar ya mesti diperiksakan lah sudah sudah satu jam kita kita akhiri terima kasih banyak dokter Nilo Burnami atas ceramahnya yang sangat menarik penuh dengan pertanyaan semoga lain waktu masih bisa membantu di sini amin terima terima kasih waktu saya serahkan kepada ini host atau dokter Pak Pak Supadio terima terima kasih kita kita mendapat pencerahan yang sangat luar biasa sebenarnya saya berharap Pak Suryono bisa bertanya tapi beliau mungkin kurang berkenan ada cerita saya mohon izin Pak Suryono kalau berkenan cerita mungkin bisa memberikan pengayaan kita yang lain kalau berkenan mohon diambil Pak dokter Suryono ini usia sudah 89 tahun oh 89 ya jadi April 20 April itu 89 kemudian sangat aktif latihan BIP monggo dokter monggo Pak Suryono ini terakhir ini diunmute dulu Pak Suryono dibuka suaranya bisa diunmute enggak dibantu dari Kohas Pak untuk unmute host to unmute Pak suaranya belum terdengar dari host Pak Suryono sudah di request untuk unmute sendiri tapi klik sendiri kedengeran kedengeran oke jadi saya tahun 2020 itu mulai merasa aneh telinga saya yang tidak ada kerasa bapak makin lama makin surut suaranya itu kemudian saya ke dokter CHT ada motor Canon masuk 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 yang kanan tidak apa-apa tapi yang kiri kemudian dihancurkan oleh dokter ke THT cari hearing aid saya sudah beli pada tahun 2000 akhir Desember 2001 saya beli saya tidak menolong karena tidak boleh semacam tidak boleh dipakai kalau tidur tidak pakai kena air tidak boleh kapan kapan tapi sekarang ceritanya bukan mulai 2001 saya ada testimoni dengan Pak Pajio kemudian saya ceritakan bahwa keadaan saya itu saya tidak pernah merasa telinga sakit dengung tidak apa-apa tapi lama-lama turun pendengarannya tapi dengan mulai 2001 saya testimoninya dengan Pak Pajio itu saya geliat sekali dengan BEP dan saya full trust dengan BEP dengar suaranya saya saya pagi 30 hari petang 30 hari sampai malam-malam karena pulangnya malam jam 11 malam saya tetap 30 hari saya disiplin saya ini bukan menyombongkan yang percuma sombong ya DP CP BEP itu kan untuk kita sendiri tetapi untuk mendengarkan HP lagu-lagu yang itu saya tidak mau menampilkan telinga begini saya punya bantuan semacam ini jadi ini dimasukkan HP terus terus ininya itu saya masukkan sini nah lalu nyandu ini nyandu saya nyandu selalu kalau HP nya ada lagu-lagu ada cerita yang ABCD ABCD itu saya pakai ini nah ininya ke HP gitu ini yang saya tanyakan ini bahaya ini saya tak ini jadi tidak perlu begini saya cukup begini saja dengar ini suaranya baik HP maupun apa kemudian ya maaf saya sekali lagi karena saya Islam saya mempunyai ependo terjemahan dari Al-Quran sekalian terjemahannya itu saya pakai ini konsentrasinya menjadi konsentrasi jadi membaca Al-Quran itu jelas apanya terjemahnya juga jelas gitu nah kalau ini dicopot itu kurang kurang jelas konsentrasi masih campur dengan suara-suara lain jadi ini pertanyaan saya bukan pertanyaan saya hanya menatakan bahwa saya trust banget trust daripada BEP jadi sampai sekarang jadi mulai 21 saya masuk 2017 tapi kena belspasi itu adiknya stroke belspasi adiknya stroke tapi saya tidak dirawat tidak apa-apa cuma dengan dokter kira-kira beberapa bulan sembuh sudah tidak merat lagi merat sekali tapi sekarang yang ingin saya terangkan di sini baik BEP LATBER maupun LATSEN itu saya disiplin terutama di LATSEN-nya itu saya apakah ini benar atau tidak saya full trust sekali pada BEP ini betul sampai sekarang anehnya itu telinga saya yang tadi begini-begini itu sama sekali tidak terasa bengong tidak sakit telinga juga tidak apa keluar ini juga dioperasi juga enggak dokternya yang dokter THC itu yang di mana itu deket-deket cikini itu bilang enggak enggak perlu dioperasi enggak ada apa-apanya cuma ada kotoran di sini kotoran di kiri itu disemprot dua kali saja itu tetap saja males lama-lama terus dikasih tetes kuping kalau tidur harus gini kalau ngelilil gini gimana jadi ini setengah-setengah lucu untuk saya tapi saya terima kasih sekali tadi mendengarkan saya senang sekali itu sekian kHz sama kHz 4-8 kHz segala macam tadi saya perhatikan lalu ini jangan dioperasi ini jangan terlalu dalam kalau membersihkan dengan tisu saja digulung-gulung jadi jangan terlalu dalam menghilangi basahnya air di telinga itu saya sangat terima kasih dari ibu saya kira demikian saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh ini tadi sharing ya dok ya ya mungkin saya tambahkan informasi tadi yang sudah saya singgung tentang pemakaian headset headset itu sekarang direkomendasikan 60 aturannya 60% volume tidak lebih dari 60 menit nah setelah itu istirahat jangan lebih dari 1 jam jangan lebih dari 1 jam headsetnya apalagi kalau memakai earphone earbud kalau earbud itu energinya akan masuk ke semua keliang-keliang tapi kalau memakai headphone disini ini lebih berkurang jadi pakai earphone yang seperti yang pakai saya ini saya punya jadi pakai headphone ini energinya tidak langsung masuk semua tapi kalau pakai earbud tadi itu yang headphone yang langsung masuk ini liang telinga itu pertama dia mengurangi sirkulasi oksigen udara masuk ke liang telinga jadi kalau ada yang telinganya sensitif itu bisa jadi otitis eksterna jadi ada radang gitu ya jadi kotorannya bisa menumpuk dia kan mau keluar terus kayak disumpeli ditutup lagi mau keluar ditutup pada secara alami itu liang telinga kita itu ada namanya self-cleansing jadi membersihkan sendiri jadi ada aliran darah kemudian sirkulasi kemudian ada sel-sel rambutnya yang menyapu keluar nah kalau kita tutup akhirnya mekanisme itu tidak bisa berjalan gitu jadi yang itu maka itu jadi pilihan memang kalau pakai yang earbud itu lebih nyaman jadi bunyinya itu lebih lebih jelas kemudian apa namanya itu kalau musiknya lebih terdengar enak gitu ya ya karena energinya masuk semua ke situ jadi kita mendengar itu kan melewati hantaran tulang kemudian hantaran udara jadi yang dimasukkan di liang telinga itu juga dia energinya lewat ke hantaran tulang juga jadi bertambah besar gitu oh ya ya jadi yang penting tadi istirahat terus-menerus ya mungkin bisa membantu formasi sehat selalu Pak Sur hebat olahrakanya rutin baik saya mohon maaf karena nyelonong karena nanti kalau sudah selesai nanti sesepuh kita ini akan menyesal karena kita juga masih berharap mudah-mudahan dokter Nilo ada kesempatan lagi gitu ya karena belum tentu bisa ada kesempatan dalam waktu dekat sehingga kami memberi kesempatan pada sesepuh kami untuk menyampaikan menut-menutnya kami tes nama seluruh teman-teman itu mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dengan berkenanya dokter Nilo bergabung dengan kami disini dan kami mengadakan acara ini di bawah bimbingan dokter Osman itu sudah berjalan hampir dua tahun tapi tadinya seminggu tiga kali tapi lama-lama karena dokter masih aktif akhirnya setiap hari minggu kita mendapat kesempatan yang luar biasa dan ini untuk yang pertama kali karena dokter Osman biasanya memberanikan diri untuk membahas apa saja tapi itu kan perlu mendapat referensi dari mana-mana tapi ini kita membahas tapi yang berbicara adalah dokter spesialis kulit dan kelamin tapi beliau langsung menambahkan kemudian mengundang spesialis yang bersangkutan untuk setelah diberi gambaran kemudian diditilkan melalui acara seperti itu dan hari ini memang sangat luar biasa dan tadi pertanyaan pertama Pak Istiar itu walaupun Pak Istiar tapi ternyata mewakili banyak teman-teman yang mudah-mudahan pertanyaan yang tadi sudah mewakili semuanya mungkin masing-masing merasakan sesuatu yang mirip atau sama dengan yang bersangkutan saya kira itu dari kami atas nama seluruh teman-teman mengucapkan terima kasih syukur-syukur karena kelihatannya temannya Burini atau Pak Agus Pak Agus kebetulan pulang dari Marang kena suhunya naik dan sebagainya kelihatannya lagi PCR mudah-mudahan negatif istirahat jadi mudah-mudahan dokter mungkin kalau berkenan bisa bergabung dengan PEP sambil jualan jualan siap ya maturun dok maturun dan terima kasih sami-sami saya dinyatakan positif jadi harus pakai masker terus walaupun di rumah tapi Pak itu sudah vaginasi sudah tuntas sudah tiga yang ketiga sudah ya sudah ya mudah-mudahan tidak ada kejalanan ya Pak Agus obat-obatnya sudah lengkap antivirusnya juga baru dapat kabar baru saya dokter jadi mau ke halodok ya ya pengalaman anak saya begitu positif sistem itu jalan dengan sangat luar biasa dalamannya beberapa saat langsung terdaftar masuk di dalam sistem itu kemudian obat langsung datang oh ya pengalaman kalau tidak ya dipantau tapi waktu anak saya itu begitu begitu diperiksa selesai langsung di aplikasinya peduli lindungi disitu langsung diberitahu bahwa anda termasuk ini ini dan sekarang baik 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 bagus atas nama teman-teman kita berdoa juga mudah-mudahan bagus segera ter-recover dengan cepat ya dan terima kasih terima kasih karena tanpa 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 dokter Nilo tidak akan bersama-sama kita berjari terima kasih juga kepada Pak Agus dan Burini dan mudah-mudahan Bapak dan Burini mesinnya Burini juga di PCR mesinnya iya belum tapi Pak nanti sebentar lagi harus di PCR tadi ke IGD ada pesan dari dokter family jangan lama-lama di IGD itu banyak penyakit jadi kita cepat-cepat pulang baik baik matur sekali lagi terima kasih Bu Nilo dokter sami-sami segera sehat Mas Yoni dihitung dihitung akan siapa menghitung Pak Patricia nggak ada Pak Bet nggak ada saya hitung ya bantuan rumah ya mari kita akhirin ya terima kasih banyak Bapak Ibu kita hitung untuk close 5 4 3 2 1 terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum